Halo guys, balik lagi dengan Roxy di sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi World Quest yang penting lagi sebelum kita nyariin Hydroculus dan juga nyari Chess ya di versi 4.1 ini. Oke, sekarang Quest kali ini tuh adalah di bagian ujung yang ada di sini. Kalian teleportnya di sini saja guys, nanti kita akan masuk di sini ya. Atau bisa juga dari sini kalau mau nih. Tapi kita lewat sini saja. Oke, kita noleh ke belakang dan let's go. Kita masuk ke dalam goa yang ada di depan sana tuh. Untuk guylinenya kalian juga bisa cek di deskripsi ya di playlist Genshin Impact 4.1. Oke, kita terus saja masuk. Oke, cuy yang di sini, gue saranin kalian bawa karakter yang mempunyai arke Oshia atau penuma. Kalau di sini gue bawa Lynette dan juga frame Lynette, kalian juga bisa bawa MC Hydro untuk mempermudah aja gitu guys. Nggak perlu lagi kalian harus nyari-nyari atau ngambil energi yang ada di sekitar ya. Gue kasih Oshianya dari Lynette. Jadi untuk mempercepat saja guys, gue saranin bawa karakter, dua karakter itu ya. Turun ke bawah. Ada orang yang ngomong bro. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini ada orang yang dipenjara ya. Kita bicara dulu. Oke, kita gunakan terminal yang ada di sini. Setelah itu, ambil dulu energi yang ada di bawah ya. Kita klik dulu. Oke. Lalu kita ganti kamera yang ada di sebelah sini. Ganti kamera CCTV-nya. Nah, setelah itu kita nyalakan device yang ada di sini. Oke, selesai. Dan ya, mari kita buka rangkengnya. Eh, salah klik bro. Kita buka dulu ya. Nah. Oke, itu rangkengnya tertutup lagi tuh. Dan ether ada di dalam cuy. Pilih di dekat Jiruji ya. Nyalakan di sebelah Jiruji. Oke, nyalakan di sebelah Jiruji ya. Teres, boss. Oke, dan sekarang tinggal dibuka. Oke, guys. Ya, dan ini dia untuk quest-nya. Lanjut penjelajahan. Masuk ke dalam gua di sini lagi. Oh my God. Mati lancuah. Oke. Jadi sebenarnya di sini kalian jangan harus jatuh dulu ya. Usahakan jangan jatuh dulu kawan-kawannya. Oke, jadi gua harus naik ke atas dulu. Karena kita harus menutupi pipa yang ada di sini ya. Ya, ini gua harus ke atas dulu cuy. Nah, tapi kalau misalnya kondisi kalian juga itu jatuh ya. Kalian tinggal naik aja di petangga yang ada di sini. Kita ke atas lagi. Sorry guys ya. Jadi usahakan jangan jatuh dulu. Oke, dari sini kita menuju ke... Atas lagi. Nah, kita menuju ke tangga sini. Habis itu kita matikan dulu. Nah, ini dia ya. Putar roda tangan. Putar roda tangan. Oke. Setelah itu yang di bawah. Nah, untuk yang di sini, ini kita putar dua kali. Dan yang ini satu kali. Oke. Sudah mati ya. Dan sekarang kita ke bawah. Nah, dia. Kalau ini kita butuh gear. Nah, gearnya ini ada di dalam kerangkeng yang ada di sini ya. Jadi kita nyalakan dulu. Gunakan... Apa sih namanya? Penuma ya? Oke, ternyata ini tuh bisa kalian gunakan. Arus angin tuh bisa kalian gunakan untuk naik atas ya. Jadi gak perlu naik tangga juga sih. Oh my god. Kita taruh di sini. Kita buka. Oke, kita ambil. Lalu kita taruh tuasnya di sini. Dan kita putar sampai gasnya sudah tidak ada lagi. Oke. Sekarang kita buka jalannya. Sebenarnya kita kalahkan musuhnya dulu. Oke, sudah. Oke, lanjut. Oke. Oke. Kita lanjut lagi ke sini. Oke. Wow, ada gear lainnya. Uh, cakep ya. Yang di special program ya, guys. Oke, sekarang kita harus hubungkan gear-nya ya. Jadi yang pertama kita di sini dulu. Nah, ini kita pindahkan dulu. Nah, setelah itu kita pilih putar. Setelah itu stop. Nah, itu harus hubungkan pipanya ya. Lalu yang di bagian sini. Ini kita coba putar dulu. Oke, setelah lurus kita klik stop. Setelah itu kita pindahkan. Setelah itu kita putar. Oke, kita hentikan. Habis itu kita pindahkan lagi. Nah, sekarang pipa yang di sebelah kiri ini kita putar lagi horizontal, guys. Sejajar dengan yang ada di sini ya. Habis itu hentikan. Lalu kita pindahkan lagi. Dan langsung kita putar lagi. Dan ketika terhubung sama pipa yang ada di atasnya, barulah kita stop. Nice. Wow, indah banget ya. Ini ada di special program kita lihat ya. Beautiful. Oke, itu ada chest di sana, guys. Dan ini ada pesaran anon juga. Dan langsung saja kita lupa. Oke, di sini ada chestnya. Nah, gue saranin mending ambil aja. Daripada kalian nanti balik lagi. Jadi, mending ambil aja. Sekaligus kalian jalanin war questnya ya. Oke, lanjut lagi, guys. Dan itu pastinya chest itu tidak akan masuk ke guide. All chest gue nanti di 4.1 ya, guys. Oke, di sini kita kalahkan semua musuhnya. Oke. Ini kita ambil lagi. Oke, jadi selalu ambil chest yang ada di sini, kita turun ke bawah ya. Nah, di sini ada puzzle lagi. Kita harus hubungkan juga pipanya yang ada di sini. Begitu pun juga yang ada di atas ya. Sekarang kita pindahkan dulu. Habis itu putar. Habis itu stop. Ini ke atas ya. Posisinya. Nah, setelah itu kita pindahkan lagi. Lalu kita putar aja, guys. Sampai terhubung pipanya ya. Oke, baru stop. Dan sekarang kita pindahkan lagi. Kita pindahkan lagi. Jari-jari. Oke. Oke, setelah ini kita lanjut lagi. Naik ke atas. Nah, lalu kita menuju ke goa sini ya. Ini udah terbuka juga, by the way. Nanti kalian menuju ke sini. Nanti akan ada percakapan gitu. Sampai selesai ngobrol. Nanti ini akan terbuka secara otomatis ya. Kita buka jalan. Dan kita kalahkan dulu musuhnya gitu. Oke, sudah. Selesai semua di kalahkan. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, kita naik lift lagi. Masih belum beres. Lift di sini kemana lagi deh. Kembali. Oke. Ini dia. Dan ada Hydroculus. Oke, kita kalahkan musuhnya dulu ya. Oke, sudah selesai. Kita dapat achievement. Dan juga dapat Luxurious Chest di sini, teman-teman. Oke, yang ini Luxurious Chestnya kita langsung ambil aja. Dan satunya itu adalah Luxurious Chest yang ada di sini guys. Dan yang ini kita itu membutuhkan yang namanya kunci. Nah, ini duanya tadi kita dapetin dari hasil mengalahkan robot ya. Nah, sisanya dari mana? Nanti kita akan cek. Oke, kita cari limanya lagi. Sisa limanya. Dan ini kita buka dulu jalannya. Dan ini tembus di mana kita tadi terpenjara ya. Jadi, lokasi lima robot lainnya untuk dapetin. Jadi, lokasi lima kunci lainnya itu ada di sini ya. Satu, dua, tiga, empat, dan lima ada di bawah sini guys. Nah, pertama kita ambil di bagian sini ya. Soalnya ini ada di underwater juga. Ada di underground juga. Pertama, jangan lupa juga untuk gunakan teleport wave point di sini. Biar nggak perlu capek-capek lagi. Kalian masuk lagi dari sini menuju ke gua-nya gitu loh ya. Oke, lanjut lagi kita menuju ke monster yang ada di sini dulu. Caranya itu kita menuju ke bagian paling dalam. Ini ya. Nah, kita menuju ke sini. Kita pakai lift yang ada di sini. Jadi, kita noleh aja ke sebelah kanan sini guys. Kita pakai lift. Kita kan lift. Nah, ini kita ke bawah. Oke, jadi ini dia. Sebenarnya ada tiga cara ya untuk masuk ke sini. Kalian juga bisa lewat dari sini. Boss yang terbaru ya. Kalian tinggal teleport aja. Nanti cari cave yang ada di bawah sini nih. Lalu yang lokasi selanjutnya itu ada di daerah sini. Kalau bisa kalian teleport lewat sini juga bisa nih. Lewat sini ya. Karena ini bisa diakses lewat sini juga. Jadi ya sekaligus aja ya. Oke, jadi ini lokasinya. Dan sekarang kita tinggal belok kiri aja di sini guys. Oke, ini ada. Kita nyelam. Kita nyelam. Ini kita tinggal kalahkan dulu musuhnya ya. Kita bisa pakai jelly nih. Oke, kita hold lagi. Pekan I lagi untuk meledakkan ya. Oke. Kita buka chestnya. Di sini tuh tertutup ya. Jadi cara untuk ngebukanya gimana? Kita gunakan kekuatan jellyfish. Kita lemparkan ke sana. Oke, abis itu tekan E. Oke, ini tertutup dan yang di sini terbuka. Oke, lanjut lagi. Oke. 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 Oke, lanjut lagi guys. Nah, di bawah sini ada robotnya. Ini ya, di bawah ini. Yang ini robotnya kita investigate. Kita periksa. Habis itu kita lawan. Oke, kalau kalian lihat. Nah, di sini tuh kita dapat kuncinya. Karena di sini teleportnya gue belum aktifin. Jadi kita ke sini dulu. Ke atas. Bisa juga pakai ini kalau mau nih. Nah, ini kita lawan truck. Truck sampah. Oke, sudah. Dan ya, kita... Nah, ini dapat lagi ya. Oke, next. Teleportnya di sini ya. Kita menuju ke sini. Kita. Kita menuju. Kita menuju. Kita menuju. Kita menuju. Kita menuju. Kita menuju. Kita menuju kosong. Inju. Kita menuju belum. governed Religionромali harus tapi ayu. nah ini lokasinya ada di atas dia oke kirara lompat biar cepet nah ini dia cuy oke dan kita jog oke udah salah dan ya dapet ya sisa 2 lagi kita menuju ke sini dulu nah disini kita lawan nah itu dia tuh nah kita bisa gunakan kekuatan dari biode lagi ingat kita hold abis itu tekan E lagi ya untuk modak lagi tekan E lagi dan lagi dan lagi ini powerful sih mantap oke nice udah hancur ya kompornya udah didapatkan oke selanjutnya yang terakhir lokasinya ada disini kita teleportnya dari atas aja nah ini dia kawan ya ini tinggal kalahkan 2 aja lah oh oke ini kalah kalahkan ya oke sudah kalah ayah udah dapet ya kuncinya oke semua kunci sudah didapatkan dan sekarang kita teleport lagi kesini oke dan sekarang kita serahkan 7 kuncinya oke dan ya ini dia loksurus chestnya guys kita buka mantap dan ya dapet aja ini man ya nice bro oke jadi itu dia untuk guide quest kali ini untuk guide lainnya kalian bisa cek di playlist 4.1 ya linknya ada di deskripsi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih